Korone, General Army, Syaihgu. Ura! Rusia adalah negara besar dengan jumlah total penduduknya mencapai 143,4 juta jiwa, alias penduduk terbanyak ke-9 dan didominasi oleh perempuan. Serta total luas wilayah mencakup 17,1 juta km persegi, alias lebih besar dari Pluto. Wilayahnya mencakup sebagian Asia dan sebagian Eropa. Orang-orang Rusia terkenal dengan wajah yang rupawan. Dan makin terkenal di kalangan warga Indonesia semenjak banyak YouTuber yang sering berinteraksi dengan warga Rusia melalui platform obrolan video. Wajah rupawan orang Rusia bisa kamu lihat nih di wajah bintang film Resident Evil, Mila Jobovits, Anna Cipovskaya bintang film komedi kriminal blockbuster, dan Leonardo DiCaprio yang merupakan keturunan Italia, Jerman, dan Rusia. Nah, Rusia memiliki 77% wilayah di Asia, sementara 23% sisanya berada di Eropa. Kemudian, untuk penduduknya sendiri, terdapat sekitar 75% penduduk Rusia yang berada di Eropa. Makanya, etnis dan suku yang berdiam di wilayah Rusia sebenarnya beragam. Berbatasan dengan Norwegia dan Finlandia di wilayah Eropa. Juga berbatasan dengan negara-negara Baltik, yakni Estonia dan Latvia, kemudian Belarus dan Ukraina. Di Rusia, ada kota terdingin yang letaknya di wilayah Yakutia, Siberia, yaitu kota Oimiakon. Kota ini paling dingin di antara kota-kota yang lainnya. Di kota ini ya, suhu terendahnya itu minus 77,8 derajat Celcius. Ada pun rata-rata suhu normal pada Desember hingga Januari, yaitu minus 50 derajat Celcius. Rusia memang dingin, jadi nggak salah kalau penduduknya disebut sebagai peminum alkohol paling aktif. Rata-rata, setiap penduduk Rusia itu mengonsumsi 18 liter alkohol dalam sehari. Selain jadi negara terbesar di dunia, Rusia juga jadi negara yang memiliki jalur kereta api terpanjang di dunia. Jalur kereta api terpanjang adalah kereta api Transsiberia yang membentang dari Moskow ke Vladivostok. Panjang jalur kereta api tersebut mencapai 5.772 mil. Berbentuk federasi dan dianggap sebagai penerus Uni Soviet di beberapa organisasi multinasional termasuk PBB, Rusia terdiri dari banyak negara-negara bagian atau provinsi otonom. Menjadi salah satu kekuatan dunia yang ditakuti, Rusia ini emang melahirkan banyak pemikir dan penemuan-penemuan di bidang sains dan ilmu pengetahuan. Juga menjadi pusat peradaban di Eropa Timur. Salah satu gereja Kristen Ortodoks juga berada di Rusia. Dan dalam bidang pertahanan, Rusia perlu diwaspadai. Jangan macam-macam, karena Rusia adalah pemilik senjata atom terbanyak di dunia. Rusia menggunakan dua kalender untuk menentukan hari dan tanggal. Tak hanya menggunakan kalender Masehi, Rusia menggunakan kalender Julian, kalender yang telah ada sejak abad ke-16 yang diperkenalkan oleh Julius Caesar. Rusia saat ini adalah warisan dari Uni Soviet di masa lalu. Dari posisinya di percaturan dunia, di kawasannya, dan dalam semua kebijakan dalam negerinya. Untuk memahami itu semua, berikut beberapa fakta mengenai Rusia. Sejak lama, Indonesia dan Rusia menjalin hubungan yang erat. Mereka berbagi kesamaan sebagai musuh bersama dalam imperialisme barat. Keduanya memiliki komitmen yang kuat terhadap anti-kolonialisme dan gerakan non-block. Hubungan ini terwujud dalam kemitraan yang saling menguntungkan. Hubungan Indonesia dan Rusia sebenarnya sudah terekam sejak lama dan setiap masa memiliki warna yang beragam. Pada zaman kolonial, ketika Indonesia masih dikenal sebagai Batavia, keberadaannya mulai menarik perhatian Rusia pada paruh kedua abad ke-17. Hubungan keduanya didasarkan pada hubungan ekonomi dan perdagangan antara kekaisaran Rusia dan Belanda yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah kolonial Belanda sejak tahun 1602. Kerjasama antara Indonesia dan Rusia berkembang pesat melalui jalur laut. Kapal perang Rusia sering singgah di pulau-pulau Jawa dan Sumatera saat perjalanan menuju Vladivostok. Nah, untuk memperkuat ikatan ini, pada tahun 1885 didirikanlah konsulat Rusia tidak tetap di Batavia. Dan pada tahun 1894, dengan usulan dari Kementerian Kelautan Rusia, konsulat tersebut ditingkatkan menjadi konsulat tetap dengan Modestovic Bakunin sebagai konsul pertama dan terakhir pada saat itu. Dari pengalamannya tinggal dan menjabat sebagai konsulat selama lima tahun di Jawa, Bakunin menuliskan sebuah buku dalam bahasa Rusia berjodol Tropical Holland, Java and Other Islands tentang pulau Jawa dan imperialisme Belanda di Nusantara. Melalui perdagangan maritim, Rusia mengekspor minyak bumi dan peralatan pabrik ke Indonesia. Sementara Indonesia mengimpor produk-produk perkebunan seperti kopi, teh, tembakau, kopra, rempah-rempah, juga timah. Namun pada tahun 1899, status konsulat Rusia di Batavia kembali berubah menjadi tidak tetap. Dan akhirnya ditutup pada tahun 1913. Lalu hubungan Indonesia-Rusia berlanjut ke masa Uni Soviet dan menjadi puncak kemesraan dari hubungan kedua negara ini. Ditandai dengan pengakuan resmi dari Uni Soviet pada tahun 1950 terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Serta mengekspresikan keinginan untuk menjalin hubungan diplomatik. Delegasi Indonesia mengunjungi Moskow pada tahun 1950 untuk melakukan perundingan yang menghasilkan kesepakatan untuk saling membuka kedutaan besar dan dukungan Uni Soviet terhadap keanggotaan Indonesia di PBB. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Moskow yang ditandai dengan penanda tanganan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Uni Soviet. Dikisahkan, saat Soekarno berniat berkunjung dan sholat di Masjid Biru, pasukan Soviet tidak mengizinkan dan memintanya untuk sholat di hotel. Permintaan itu ia-iakan. Tapi sebelum pulang ke tanah air, Bung Karno meminta kepada pemimpin Uni Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, untuk mengembalikan fungsi masjid. Khrushchev pun memenuhi permintaannya. Menara-menara Masjid Biru pun kembali mengemakan suara azan. Saat kunjungan itu pula, Bung Karno terkesima dengan arsitektur megah dari The Grand Arena of the Central Lenin Stadium yang kini telah menjadi stadion Lusniki yang berkapasitas 100 ribu penonton. Yang kemudian, menginspirasi Bung Karno membangun stadion GBK saat menjadi tuan rumah ASEAN Games 1962. Pada tahun 1960, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer dari Uni Soviet yang memperkuat angkatan bersenjata Indonesia. Kerjasama ini memberikan kontribusi penting dalam penyelesaian masalah Irian Barat melalui jalur diplomasi. Kemesraan Uni Soviet Indonesia pada masa Soekarno terjadi karena adanya kesamaan ide antara pemerintahan Bung Karno dan Uni Soviet, di mana mereka sama-sama menentang imperialisme barat dan kolonialisme. Pandangan Bung Karno sudah jelas. Dalam sebuah pidatonya yang terkenal, ia berteriak, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, Malaysia kita ganyang. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Ketiaan, saudara-saudara. Tahun 1961, Indonesia dan beberapa negara menginisiasi membentuk gerakan non-blok, organisasi internasional yang diikuti oleh negara-negara yang menganggap dirinya tidak berafiliasi pada kekuatan besar apapun di dunia. Untuk merespon perang dingin yang melibatkan dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Eropa melawan Uni Soviet, Cina dan sekutu. Soekarno salah satu yang tidak ingin masuk ke dalam dua blok, karena tidak ingin Indonesia dimanfaatkan oleh kedua kekuatan itu. Tapi di lain pihak, masih menjaga komunikasi dengan kedua kubu, khususnya Uni Soviet. Terbukti, di tahun yang sama, Bung Karno diundang ke Moskow oleh Nikita Khrushchev. Tapi Bung Karno meminta syarat, yaitu, Khrushchev harus menemukan makam seorang perawi hadits Nabi Muhammad SAW yang bernama Imam Bukhari. Awalnya, pemimpin Uni Soviet itu gagal, hingga akhirnya, ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari jejak sampai kesamarkan. Makam pun ditemukan, tapi tidak terawat. Lalu diperintahkan kepada anak buahnya untuk memugar makam itu. Pada 7 November tahun 1963, Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Persahabatan pun diresmikan sebagai bagian dari pengembangan dari Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo pada tahun 1961. Dipimpin langsung oleh insinyur Rusia. Peresmian ini juga bertepatan dengan peringatan 46 tahun Revolusi Oktober, peristiwa yang menumbangkan kekaisaran Rusia dan berdirinya Uni Soviet. Tahun 1964, Tugu Tani yang juga disebut patung pahlawan ini terletak di dekat stasiun Gambir, Jakarta. Dibuat oleh pematung asal Rusia, yaitu Matvei Manizer dan Osip Manizer sebagai hadiah dari pemerintah Uni Soviet atas persahabatannya dengan Indonesia. Yang dikirim lewat laut. Juga sebagai hadiah memperingati Irian Barat menjadi wilayah administrasi NKRI. Bahkan landmark terkenal seperti Monas dan Stadion Gelora Bung Karno terlepas dari andil teknis dan bantuan dana Rusia kala itu. Karena kedekatan keduanya, banyak isu berkembang tentang bagaimana Amerika selalu ingin menjauhkan kedua besti ini. Termasuk isu jatuhnya order lama, isu kudeta terhadap pemerintahan Bung Karno, hingga isu tentang peristiwa 30 September yang dianggap sebagai bagian dari rencana Amerika mengacaukan situasi politik Indonesia. Walaupun pada awal order baru, hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet tidak seintensif masa awal tahun 1960-an akibat kebijakan anti-komunisme yang diambil oleh pemerintahan Soeharto setelah peristiwa 30 September 1965. Dan Soeharto lebih condong pro kepada Blok Barat. Belum lagi isu-isu yang kusebutkan tadi, bahwa Soeharto ini adalah antek-antek Barat yang disisipkan tanpa sengaja. Itu isu. Namun hubungan diplomatik tetap berlanjut secara malu-malu. Pada tahun 1989, Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Moskow yang ditandai dengan penanda tanganan kesepakatan mengenai dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia. Dan di era Rusia modern, usaha Uni Soviet bubar, hubungan dan kerjasama antara keduanya kembali terjalin mesra. Terjadi pertemuan intensif antara pemimpin kedua negara dan para pejabat pemerintahan tinggi. Sejak tahun 2000, tercatat telah terjadi 13 kali pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia dan Rusia. Hubungan ini melibatkan tidak hanya tingkat pemerintahan, tetapi juga tingkat legislatif, yudikatif, pelaku usaha, media, dan masyarakat luas. Putin sendiri telah bertemu dengan empat Presiden Indonesia dari Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Apalagi kedua negara sama-sama anggota G20. Kemesraan yang tidak cepat berakhir ini kembali diwarnai dengan saling tukar monumen. 11 Maret 2021, Indonesia meresmikan patung kosmonot Uni Soviet Yuri Gagarin di Jakarta, memperingati 70 tahun hubungan persahabatan dari Rusia-Indonesia. 10 Juni 2023, Indonesia mengumumkan akan membangun patung Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Taman Seni Museon Moskwa, sebagai tanggapan atas dibukanya patung kosmonot Uni Soviet Yuri Gagarin di Jakarta tadi. Yah, Indonesia dan Rusia adalah sahabat lama yang pernah renggang seperti persahabatan lainnya. Tapi, ada ikatan yang tidak pernah luntur. Bagaimana kedua negara memiliki kesamaan di sejumlah isu dan intri global? Hal ini juga didukung oleh sikap Indonesia yang sedari dulu tidak begitu tegas berada di pihak mana. Membuatnya bisa berdiri di manapun negara diuntungkan. Di suatu masa di era Uni Soviet, tidak akan ada yang menyangka bahwa ada seorang pria tua, juru masak di Moskow yang melayani Lenin hingga Stalin. Adalah kakek dari cucu yang kelak menjadi pemimpin Rusia setelah keruntuhan Uni Soviet, bahkan menjadi presiden terlama kedua di Eropa. Vladimir Vladimirovich Putin. Politikus berbangkat letnan kolonel kelahiran 7 Oktober 1952 di Leningrad, kota yang sekarang menjadi St. Petersburg. Adalah anak buru pabrik, Maria Ivanovna Selomova dan ayah seorang konskrip Angkatan Laut Soviet bernama Vladimir Spiridonovich Putin. Keluarga Putin hidup sederhana, senang memakan daging dan sub khas Rusia buatan ibunya. Putin muda adalah remaja pada umumnya, senang melakukan sesuatu hal meski tak disukai oleh orang tuanya. Menekuni judo, tapi tidak disetujui ibunya. Hingga pelatihnya sendiri yang datang memamerkan prestasi Putin. Putin muda juga sama dengan remaja rubahan masa kini, senang baca novel bertema agen rahasia sambil membayangkan si tokoh dalam novel itu adalah dirinya. Bahkan, ia bercita-cita ingin menjadi perwira intelijensi seperti yang digambarkan di banyak film layar lebar Uni Soviet kala itu. Maka, dimulailah petualangannya mengejar mimpi tanpa menyeberang ke negeri Cina. Masuklah dia di SMA St. Petersburg 281 dan mahir berbahasa Jerman. Lulus, ia menjadi anggota Partai Komunis Uni Soviet atau PKUS. dan melanjutkan studi ilmu hukum di Universitas Negeri St. Petersburg di tahun 1970. Tahun 1975, Putin sarjana dengan tesi serius yang berjudul Prinsip Dagang Negara Yang Paling Disukai Dalam Hukum Internasional. Di masa itu, jarang ada sarjana muda resah mencari kerja. Lulus tahun 1975, Putin langsung bergabung ke dalam badan Intelijen Uni Soviet yang bernama Komitet Gosudarsvenoy Bezopasnosti atau KGB. Di sana, ia disekolahkan. Ada satu pedoman latihan KGB yang mempengaruhi Putin saat ini. Jadi, agen diharuskan menyembunyikan senjata dengan tangan kanan dekat dengan dada. Lalu, tangan kiri bergerak dengan bebas, tapi kanan tidak. Gerakan ini memudahkan agen KGB meraih senjata secepat mungkin jika berhadapan dengan musuh secara tiba-tiba. Dan gerakan itu ya bertahan sampai sekarang. Membentuk gerakan Jalan Putin yang unik yakni jarang mengayunkan tangan kanannya saat berjalan. Setelah lulus, ia meraih pangkat letnan pertama dan langsung kerja di kepala Direktorat kedua melaksanakan tugas-tugas kontra intelijen alias menginteli intel. Tak lama setelah itu, ia dipindahkan ke kepala Direktorat pertama. Lebih tinggi lagi nih tugasnya, yakni memantau orang-orang asing dan pejabat luar. Sampai di sini, kita mendapatkan contoh bagus tentang bagaimana cita-cita masa remaja bisa diraih tahap demi tahap. Nah, dengan ilmu dari SMA, ia berhasil menyamar menjadi penerjemah bahasa Jerman di Dresden, ibu kota negara bagian Jerman Timur, yang kala itu juga berwarna komunis. Menariknya, di masa itu, ia juga bekerja di Badan Intelijen Jerman Timur, Stasi. Di Stasi, ia bisa mengakses fasilitas stasi, tapi tidak menjalankan tugas mata-mata untuk stasi. Di masa-masa penyamarannya, ia pernah membakar dokumen-dokumen KGB saat kisru penghancuran tembok Berlin tahun 1989, agar nih, identitasnya nggak terbongkar ke publik. Sekarang sih udah terbongkar ya, makanya aku bisa merangkum kisahnya untuk kamu semua. Selama di Jerman Timur, pangkatnya dinaikkan menjadi letnan kolonel dan mendapatkan penghargaan dari Republik Demokratik Jerman untuk kesetiaan pengabdian bagi tentara rakyat nasional. Setelah pemerintahan komunisme Jerman Timur runtuh di tahun 1990, ia pun kembali ke Leningrad dan menjadi penasehat urusan internasional untuk wali kota Sobcak. Pada 28 Juni 1991, ia menjadi Komite Urusan Luar Negeri Balai Kota St. Petersburg. Sembari bekerja di mantan kampusnya sebagai pemberi kabar kepada rektor, merekrut anggota-anggota KGB baru dan memantau badan pelajar. Sudah kita tahu kan betapa kenyangnya ia makan garam dalam aktivitas keintelijenannya. Agustus tahun 1991, saat terjadi usaha kudeta kedua oleh KGB atas pemerintahan Gorbachev, pemimpin terakhir Uni Soviet, ia pun mengundurkan diri dari KGB dengan prinsip saya memutuskan untuk berada di sisi saya berada. Meski berat mengingat hubungannya dengan anggota KGB lainnya. Uni Soviet runtuh, Federasi Rusia terbentuk tahun 1991. Presiden pertama pun naik, Boris Yeltsin. Sedangkan Putin makin fokus ke karir politik dan semakin menanjak. Aktif di pemerintahan wilayah St. Petersburg hingga tahun 1996. Lalu, pindah ke Moskow dan bolak-balik ganti jabatan. Hingga akhirnya dilantik menjadi Direktur FSB Badan Intelijen Federasi Rusia pengganti KGB. Agustus tahun 1999, ia pun dilantik menjadi Perdana Menteri di bawah pemerintahan Yeltsin. Desember 1999, Yeltsin mengundurkan diri dari kepresidenan. Putin yang tidak terkait dari partai manapun naik menggantikannya dan dilantik di tahun 2000. Tahun 2001, partai besar yang kini berkuasa di Rusia, partai Rusia bersatu pun terbentuk. Dipimpin oleh Dmitry Medvedev, presiden ketiga setelah Putin selesai di masa jabatannya di periode keduanya. Tahun 2012, Putin kembali terpilih menjadi presiden keempat di sokong partai Rusia bersatu. Namun, tersebar dugaan kecurangan penggelembungan suara. Hingga muncullah unjuk rasa anti-Putin. Yang paling disoroti adalah pertunjukan dari Pusyriot, grup musik berisi tiga perempuan Moskow. Mereka menggelar pertunjukan di katedral bertajuk Doa Punk dan beneran meneriakan doa berbunyi Bunda Maria Perawan Suci Usirlah Putin sembari melakukan aksi-aksi yang dianggap merusak dan menghina Putin. Nah, atas aksi tersebut mereka masing-masing difonis dua tahun penjara. Tapi Putin tetap menjadi presiden hingga kini. Semasa menjadi presiden, Putin telah banyak melahirkan program dan kebijakan. Dari segi ekonomi, sejak akhir Uni Soviet hingga tahun 2014, masa jabatan Putin, perkiraan kurva peningkatan PDB-nya itu seperti ini. Tapi semenjak itu, Rusia mulai diisolasi oleh perdagangan ekonomi global. Tapi di saat bersamaan, Rusia menandatangani kesepakatan untuk memasuk China dengan 38 miliar meter kubik gas alam per tahunnya. Karena semakin besar pasokan, Power of Siberia, jalur pipa pengangkut gas alam Yakutia ke Primorskikrai dan Tiongkok. Dan bagian dari rute gas timur dari Siberia ke Tiongkok. Tapi, sembari mendukung program PBB dalam perubahan iklim dengan ikut menandatangani protokol Kyoto yang berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya. Kemudian, untuk urusan agama, Putin mendukung kebebasan beragama, sekaligus menyatukan semua agama di bawah otoritasnya. Sebagai pejabat negara, pilihan ini sangat cerdas. Ia tidak memperdulikan isu agama apapun selama masih tunduk di bawah kebijakan negara. Di sisi lain, ia penganut konservatisme. Namun, di ranah olahraga, ia menegaskan tidak ada diskriminasi terhadap atlet homoseksual. Dan, sebagai informasi, Putin adalah dewan pengawas lembaga geografis Rusia dan terlibat aktif dalam perlindungan spesies langka Rusia. Nah, pertanyaan yang paling banyak di benak kita, apa yang dilakukan Putin di kesehariannya ya? Putin ini adalah bapak dari dua putri, Maria Putina yang lahir 28 April 1985 di St. Petersburg, yang kini menjadi peneliti kesehatan. Dan, Yekaterina Putina yang lahir tanggal 31 Agustus 1986 di Jerman Timur, saat masih dalam masa penyamaran. Kini menjadi penari. Mantan istrinya sendiri telah berganti nama, menghapus nama belakangnya setelah cerai di tahun 2013. Lyudmila Aleksandrovna Putina menjadi Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya. Mereka berkenalan di tahun 1980 awal di St. Petersburg dan menjalin hubungan hingga akhirnya menikah di tahun 1983. Tak ada sorotan lebih ke hubungan mereka, bahkan setelah cerai. Malah nih, ada isu yang menyebar bahwa Putin memiliki anak rahasia. Hal ini dibocorkan oleh kritikus Putin dan pemimpin oposisi Alexei Navalny. Melansir Daily Mail, anak berusia 18 tahun di 2022 ini bernama Luisa Rozova. Gadis remaja yang mendapatkan banyak bulian di media sosial dari warganet yang menolak invasi ayahnya. Lewat Instagramnya, ia menegaskan sebagai salah satu orang yang menolak perang dan memintani sama warganet untuk melayangkan pertanyaan dan bulian mereka itu langsung aja ke Putin. Masih dari laporan Daily Mail, anak ini adalah hasil dari hubungan rahasia Putin dengan kekasih rahasianya yang bernama Svetlana Krivonogik. Seorang yang dulunya adalah cleaning service dan sekarang telah menjadi salah satu perempuan tajir di Rusia. Hmm, sepertinya Putin adalah seorang pecinta ya karena ia dikabarkan masih memiliki kekasih rahasia lainnya nih. Melansir The Sun, perempuan lainnya itu adalah pesenam pemenang emas olimpiade bernama Alina Kabaeva. Dan dari hubungan itu, mereka kabarnya memiliki empat anak yang masih kecil-kecil. Dikabarkan, mereka disembunyikan di Swiss. Di luar dari kontroversi percintaannya, Putin tetap menjadi pemimpin yang ditakuti. Dengan semua pengaruh kuatnya di wilayah yang luas, Putin adalah seorang pria dengan bejibun hobi dan skill. Dari berkuda, jago menembak, berlatih judo, memancing, bersenang-senang dengan helikopter, hingga menikmati liburan bersama keluarga. Mampu menerbangkan jet tempur, Putin secara pribadi tidak mencapat kekayaan yang fantastis, seperti beberapa pemimpin negara lain. Saat pemilihan 2007, angka-angka kekayaannya dikeluarkan. Berjumlah sekitar 3,7 juta rubel atau sekitar 551,8 juta rupiah. Memiliki apartemen pribadi seluas 77,4 meter persegi di St. Petersburg. Pemasukan 2006 dikabarkan mencapai angka 2 juta rubel atau sekitar 298,3 juta rupiah. Uni Republik Sosialis Soviet, nama resminya, muncul setelah revolusi Rusia di tahun 1917 yang menggulingkan kekaisaran terbesar di dunia saat itu, yaitu Kekaisaran Rusia. Tidak cuman Federasi Rusia, Uni Soviet sebenarnya adalah gabungan dari beberapa Republik Soviet. Dengan luas wilayah dan populasi besar serta kekuatan militer yang digdaya, Uni Soviet menjelma menjadi kekuatan raksasa di dunia. Namun usianya tidak cukup 70 tahun, dirong-rong oleh kondisi ekonomi, ketidakpuasan rakyat, serta politik global pasca Perang Dingin. Di akhir 1991, Uni Soviet resmi bubar sebagai sebuah federasi. Dan dimulailah perjalanan nasib masing-masing 15 negara pecahannya. Bagaimana kan nasib bekas anggotanya? Kita mulai dari Soviet Rusia yang menjadi Federasi Rusia, wilayah terluas di antara eks-Soviet lainnya. Dulunya pusat kendali, administrasi, militer, politik, dan ekonomi Uni Soviet berada di Moskow. Makanya negara ini menjadi pewaris dari peninggalan Uni Soviet, kejayaan, kekuatan, pengaruh, hingga musuh-musuh dan kawan-kawan politiknya. Bahkan dalam hubungan internasional, Rusia dikenal sebagai penerus Uni Soviet, mengambil alih kursi permanen di Dewan Keamanan PBB, dan menggantikan posisi keanggotaan di organisasi internasional lainnya. Jangan lupakan utangnya juga, kekayaannya, dan yang terpenting adalah warisan cadangan senjata nuklir terbesar di dunia. Kemudian, Ukraina sendiri menggelar referendum kemerdekaan di tanggal 1 Desember 1991, seminggu sebelum persemakmuran negara-negara merdeka dibentuk atau CIS, dan telah menyatakan diri berpisah dari Uni Soviet sejak tanggal 24 Agustus 1991. Kemudian, di tahun 2018, Ukraina keluar dari CIS setelah Rusia menjaplok Crimea. Ukraina adalah daratan terluas kedua di Eropa setelah Rusia. Wilayah-wilayah yang masuk dalam administrasi Ukraina saat ini adalah kota-kota penting sejak masa kuno. Salah satunya adalah Kiev, ibu kota Ukraina, dan ibu kota Kievan Rus, monarki pendahulu Kekaisaran Rusia. Di tempat ini terdapat rem listrik pertama yang dibuat di era Kekaisaran Rusia. Sejak dulu, Ukraina adalah pemasok hasil pertanian dan kini menjadi pengekspor biji-bijian terbesar di dunia. Makanya, Republik Semi Presidensial ini lumayan gewal di pergaulan Eropa Timur bukan hanya karena geopolitiknya. Dan well, sekarang dipimpin oleh komedian kawakan Zelensky. Selain Ukraina, Rusia, ada juga dua negara pendiri Uni Soviet dan Persemakmuran yang semuanya berada di kawasan Eropa Timur. Pertama adalah Moldova, juga tempat bangsa Slavia menyebar. Deklarasi kemerdekaan tanggal 27 Agustus 1991, lalu membentuk CIS. Kini rumornya Moldova ingin gabung ke Uni Eropa, tapi masih mengimpor sumber daya dari Rusia. Seperti gas alam, minyak bumi dan batu barah. Moldova adalah negara termiskin di Eropa, tapi memiliki area lahan anggur yang cukup luas, sekitar 147 ribu hektare. Di Eropa, wine Moldova sangat terkenal. Negara kedua adalah Belarusia. Nah, ini sering banget ya disebut wilayah penting dalam sejarah penyebaran bangsa Slavia, sisa-sisa kebesaran kekaisaran Rusia, hingga kedikdayaan Uni Soviet. Setelah deklarasi kemerdekaan 25 Agustus 1991, Belarusia menjadi negara Republik. Alexander Grigoyevich Lukashenko, menjadi presiden sejak tahun 1994, dan tidak tergantikan sampai sekarang. Belarusia sendiri kekeh mendekatkan diri dengan Rusia. Apalagi sampai detik ini secara ekonomi, Belarusia ini bergantung kepada Rusia dalam impor sumber daya alam. Tapi untuk industri manufaktur, Belarusia termasuk yang termaju di dunia sejak keruntuhan Uni Soviet. Tapi nih, yang paling membuat pusing pemimpin Uni Soviet dan Rusia kini adalah Triobaltik, Estonia, Latvia, dan Lithuania. Negara yang dekat dengan Laut Baltik yang bergabung di NATO dan Majelis Eropa. Gimana gak uring-uringan Rusia? Tiga negara ini menolak dikatakan sebagai bekas Uni Soviet. Sebenarnya ini berangkat dari sejarahnya. Lithuania itu baru disovietisasi di era Stalin di tahun 1940. Sampai tahun 1989, era Gorbachev, Lithuania udah teriak-teriak pengen bebas. Barulah di tahun 1990, pemulihan kemerdekaan dilakukan. Artinya, Lithuania salah satu yang pertama cabut dari Uni Soviet. Tahun 1991, mereka masuk PBB dan menolak masuk CIS. Mereka ini lebih condong membangun kemitraan dengan Uni Eropa. Lithuania di era Kievan Rus pernah membangun persemakmuran bersama Polandia dan menduduki wilayah Rusia sebelum ditaklukkan oleh Kekaisaran Rusia. Jadi, wajar aja kalau mereka merasa hebat. Negara bermata uang Euro ini kini dipimpin oleh Gitana Gausseda sebagai presidennya dan Ingrida Simone sebagai Perdana Menteri. Untuk semua negara Baltik, Lithuania lah yang paling makmur dan semakin melonjak semenjak bergabung dengan Uni Eropa. Ia pun disebut sebagai macahnya Baltik. Sedangkan nih, rekannya Latvia adalah negara berbentuk Republik Parlementer yang saat ini Egils Levits menjadi presiden dan Arthur Christianis Karins menjadi Perdana Menteri. Namanya ribet-ribet ya. Juga baru disovietisasi di tahun 1940-an. Kemerdekaannya diumumkan tanggal 4 Mei 1990 dan pemulihan kemerdekaannya baru dilakukan tanggal 21 Agustus 1991. 1999 mereka ini jadi anggota WTO atau WTO 2004 gabunglah ke Uni Eropa dan resmi menggunakan Euro sebagai mata uang sejak 1 Januari 2014. Sejak tahun 2004 pertumbuhan PDB tahunnya itu mencapai 8,5% dan inflasi sebesar 6,2% dan sejak tahun 2000 Latvia ini adalah salah satu negara Eropa yang PDB-nya terbesar berpenduduk sekitar 2 juta jiwa di wilayah sekitar 64.589 km persegi negara ini juga menjadi salah satu negara berpenduduk sedikit di Eropa nah salah satu dari trio Baltik yang juga telah lama mendeklarasikan kemerdekaan sejak 6 September 1991 namun baru dipulihkan sejak 20 Agustus 1991 dan ikut bergabung ke Uni Eropa di tahun 2004 ekonomi Estonia menempati peringkat tinggi dalam hal pendapatan menurut Bank Dunia tanggal 1 Januari 2011 Estonia menggunakan Euro dan menjadi negara anggota zona Euro ke-17 Estonia menghasilkan kira-kira 75% listrik yang dikonsumsinya sekitar 85 listrik itu dibangkitkan dengan serpih minyak yang ditambang di dalam negeri 9% dari energi alternatif seperti kayu gambut dan biomasa menyumbang 9% produksi energi primer 6% sisanya dari energi angin yang terbarukan oke lanjut untuk wilayah Asia Tengah bekas Uni Soviet ini ada 5 negara pecahan yang semua namanya itu berakhir tan-tan-tan semuanya berafiliasi dengan Federasi Rusia dan semuanya terkurung oleh daratan dan negara-negara lain yang pertama adalah Kazakhstan wilayah terluas kesembilan di dunia dan kedua di antara pecahan Uni Soviet negara lintas benua yang sebagian besar masuk di Asia Tengah dan sebagian kecil Eropa Timur deklarasi kemerdekaannya itu di tanggal 6 Desember 1991 dan diakui dunia sejak tahun 1992 dua kelompok etnis besar di negara ini adalah Rusia dan etnis Kazak menyimpan cadangan besi yang besar untuk dunia negara ini lebih mengandalkan pertanian dan perkebunan karena daratannya emang didominasi sama pandang rumput secara ekonomi mitra utama mereka itu adalah Rusia tapi juga menandatangani kerjasama dengan Uni Eropa dan negara-negara di Asia Tengah seperti Uzbekistan salah satu pecahan Uni Soviet yang mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 31 Agustus 1991 tapi baru diakui dunia tanggal 26 Desember 1991 negara yang berbatasan dengan Kazakstan ini dihuni hampir 1 juta etnik tajik yang serumpun sama Persia oh iya negara ini sebagian besar terdiri dari daratan yang belum terpetakan yang terkenal dari negara ini adalah kereta berkecepatan tinggi pertama di Asia Tengah beroperasi sejak tahun 2011 kereta ini menghubungkan ibu kota Uzbekistan Tashkent dengan kota Samarkand lalu kita geser ke bagian utaranya juga terdapat negara bekas Uni Soviet yang masuk di kawasan Asia Tengah Turkmenistan yang mengumumkan kemerdekaannya tanggal 27 Oktober 1991 tapi baru diakui di bulan Desember tanggal 25 1991 juga masih bermitra ini sama Rusia secara ekonomi dan pertahanan tapi udah membuka diri dengan kerjasama sama pihak lain tahun 2016 Turkmenistan menjadi negara dengan ekonomi ekspor terbesar ke 100 di dunia penduduk terbanyak di wilayahnya sendiri datang dari bangsa Turkmen dan populasi Rusia semakin menurun sejak tahun 1980-an menjadi 18% aja dua negara Asia bagian tengah lainnya adalah Tajikistan negara terkecil di wilayah ini yang mengumumkan kemerdekaannya itu nanti di bulan Desember 1991 dan baru disempurnakan tepat tanggal 25 Desember 1991 96% populasinya itu beragama Islam dari etnik Tajik dan Rusia negara ini tergolong miskin dipengaruhi oleh kondisi geografis dan populasi menanjak sedangkan lapangan kerjanya merosot di bagian barat ada bekas Uni Soviet lainnya yaitu Kyrgyzstan yang penduduknya mayoritas dari etnis Kyrgyz rumpun bangsa Turki tapi dengan pengaruh Rusia Mongol dan Persia 64% penduduk di wilayah ini adalah warga muslim untuk ekonomi negara ini berada di urutan kedua negara termiskin di antara semua bekasnya Uni Soviet saat ini bergantung banget sih sama kerjasamanya bersama Rusia dan negara-negara tetangganya di Asia Tengah dari Baltik Eropa Timur Asia Tengah beberapa bekas Uni Soviet datang juga ternyata dari wilayah Asia Barat Bayat yang disebut sebagai negara-negara Kaukasus Selatan yang pertama adalah Georgia negara yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet tanggal 9 April 1991 sejak itu Georgia mendekatkan diri dengan Uni Eropa membuat hubungan dengan Rusia memburuk sampai diblokir dari kerjasama ekonomi hingga pecah perang Rusia-Georgia tahun 2008 sejak lama sih sebenarnya negara ini gak mau ikut dalam Uni Soviet setahun sejak keruntuhan kekaisaran Rusia Georgia sebenarnya udah membentuk negara Republik tapi Partai Komunis Rusia melakukan pendudukan ulang setahun sebelum Uni Soviet ini resmi terbentuk kedua adalah Republik Armenia yang dianggap sebagai tanah keturunan Nabi Nuh sempat berbentuk Republik tahun 1918 setelah kekaisaran Rusia runtuh hingga kemudian tentara merah mendudukinya di tahun 1990 nah setahun sebelum Uni Soviet bubar Armenia mendahului rekan Soviet-Sovietnya mendeklarasikan kemerdekaan yaitu 23 Agustus 1990 lepas dari Uni Soviet negara ini mengalami krisis panjang salah satunya karena embargo ekonomi dan perang berkepanjangan selain berperang dengan raksasa Rusia Georgia juga berperang nih sama Azerbaijan salah satu negara Kaukasus Selatan yang juga bekasnya Uni Soviet perang ini disebut Perang Saudara karena di masa Uni Soviet mereka adalah dua wilayah yang disatukan pemimpin Moskow ke dalam satu bentuk Soviet di tahun 1922 yakni Republik Sosialis Soviet Transkaukasia tahun 1936 pisah dan menjadi Soviet-Soviet sendiri Azerbaijan sendiri mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet tanggal 31 Agustus 1991 dihuni mayoritas muslim syiah keturunan Turki negara ini menjadi anggota Dewan Eropa tahun 2001 dan menjadi anggota organisasi kerjasama Islam atau OKI wah sebagian besar masih membangun ekonomi yang amburadul pasca perpisahan dan sebagian kecil menjadi negara makmur apa yang akan terjadi jika Putin berhasil membangun ulang Soviet seberapa besar kemungkinan Uni Soviet jika menyatu hari ini bagaimana kondisi politik dunia lalu apa pengaruhnya ke Indonesia bagi kalian yang baru mendengar Uni Soviet ini dulunya adalah salah satu negara adidaya di bumi yang berdiri sejak revolusi Rusia tahun 1917 namun setelah menjadi kekuatan dominan selama kurang lebih 70 tahun negara yang bernama resmi Uni Republik Sosialis Soviet ini akhirnya bubar di tahun 1991 karena kebijakan ekonomi dan luar negerinya yang dikenal dengan nama Perestroika dan Glanost yang mengubah haluan Uni Soviet selain itu Perang Dingin alias Cold War sebuah periode ketegangan antara Blok Barat dengan Uni Soviet dan Blok Timurnya antara tahun 1947 hingga 1991 juga memberi peran besar dalam keruntuhan Soviet namun yang tidak boleh dilupakan Uni Soviet dulunya negara yang begitu dikdaya dari ekonomi politik militer hingga olahraga sekalipun bekas negara komunis ini menjadi penyeimbang Amerika Serikat sejak dulu negara ini adalah negara terluas di dunia bayangkan wilayah Uni Soviet mencakup 15 negara yakni Rusia Ukraina Belarus Moldova Lituania Latvia Estonia Georgia Armenia Azerbaijan Kazakhstan Kazakhstan Uzbekistan Turkmenistan Tajikistan dan Kyrgyzstan Luas wilayahnya mencapai seperenam daratan di planet bumi ini mengalahkan berbagai luas daratan di bumi seperti Australia Antartika Amerika Selatan dan bahkan lebih luas dari permukaan planet Pluto Saking besarnya negara ini akan memiliki 11 zona waktu Jadi kalau di ujung barat jam 12 siang maka di ujung timur jam 11 malam Pokoknya luas gila Dari segi populasi jumlah penduduk dari Uni Soviet akan mencapai lebih dari 300 juta orang Dengan jumlah ini Uni Soviet akan menjadi negara dengan populasi keempat terbesar di dunia Selain menakjubkan dari segi jumlah penduduk pendapatan Uni Soviet baru ini juga tidak kalah menjengahkan yaitu sekitar 2034 triliun USD yang kalau dirupiahkan jelas banyak banget Kondisi ekonomi tersebut akan membawa negara ini pada peringkat kedelapan ekonomi terbesar dunia Kemudian dari segi militer jangan tanya lagi Uni Soviet zaman now yang sedang kita bicarakan adalah Rusia yang diperkuat oleh 14 negara lain Kalau sekarang Rusia bisa percaya diri kayak gitu hingga menyerang Ukraina bayangkan bagaimana kuatnya negara ini jika mendapatkan sokongan dari negara-negara ex-uni Soviet Kumpulan dana militer yang akan dimiliki pemimpin blok timur ini mencapai 80,4 miliar USD atau 1.149 triliun rupiah Lalu jumlah tentara dari negara ini akan mencapai 4,32 juta personil Belum lagi jika kita menghitung alutsista dari setiap negara yang bisa mencapai ribuan Dan jangan lupa Uni Soviet akan menjadi negara yang memiliki hulu ledak nuklir terbanyak di dunia Dengan demikian kekuatan Uni Soviet ini bisa menandingi NATO yang berisi Amerika Serikat dan sekutunya dengan terbangunnya kembali Pakta Warsawa alias militer negara-negara blok timur Bahkan pembentukan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO tahun 2002 lalu yang menghimpun Rusia Armenia Kesakstan Kyrgyzstan Tajikistan Uzbekistan Azerbaijan Georgia dan Belarus dianggap sebagai cikal bakal Pakta Warsawa yang baru Kehadiran kembali Uni Soviet tidak hanya berdampak pada ekonomi dan demografi saja Jelas sebagai bekas kekuatan adidaya terbangunnya kembali Uni Soviet tentu akan mengguncang konstelasi dunia Gonjang ganjing politik tentu akan langsung memanas Negara besar seperti Amerika Serikat bisa saja langsung kebakaran jenggot Hal ini disebabkan kembalinya blok timur yang kuat Bahkan mungkin saja serikat negara Eurasia akan terbentuk Tak cuman itu kehadiran kembali Uni Soviet juga mempengaruhi posisi Cina Mengingat keduanya di era Perang Dingin membangun koalisi yang cukup dekat berkat kedekatan ideologisnya Sehingga negara-negara X blok timur lainnya seperti Korea Utara Kuba Laos dan Vietnam juga akan diuntungkan Bahkan Venezuela dan Chile juga bisa mendapatkan keuntungan mengingat politik di negara tersebut sangat dekat dengan Uni Soviet Sehingga kembalinya Uni Soviet juga akan mengembalikan idealisme komunis menjadi hal yang santer dibicarakan Eropa bisa saja bakalan bergeser ke kiri mengingat negara-negara seperti Jerman Polandia Yugoslavia Cekoslavia Bulgaria dan Rumania yang dulunya bergabung ke blok timur akan terpengaruh dengan kekuatan global yang digerakkan oleh Uni Soviet baru ini Nah pertanyaannya bagaimana hubungannya dengan Indonesia Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet di era 60-an pernah begitu dekat Ini disebabkan posisi Indonesia yang kritis terhadap blok barat tapi tidak bergabung dengan blok timur Uni Soviet malahan pernah membantu peralatan militer untuk Indonesia dan menjadi salah satu negara yang paling awal mengakui kedaulatan Indonesia dari kolonialisme Belanda Namun dalam perkembangan terkini Indonesia belum tentu diuntungkan dengan kemunculan kembali Uni Soviet Soalnya politik Indonesia saat ini jauh berbeda dari era Soekarno Kecuali Indonesia bisa menunjukkan kembali posisinya untuk tidak terlalu dekat dengan Amerika Serikat dan sekutunya Namun hubungan yang terbangun antara Indonesia dan Rusia selama ini tentu saja bisa semakin kuat baik hubungan ekonomi militer hingga sosial dan kebudayaan Sebagai contoh volume perdagangan Indonesia-Rusia di tahun 2021 lalu mencapai 2,75 miliar USD atau setara dengan 39,3 triliun rupiah jumlah yang cukup besar apalagi belum ditambahkan dengan 14 negara lainnya sementara kerjasama militer Indonesia tercatat sebagai pelanggan alutsista buatan Rusia tercatat Indonesia mengoleksi 27 unit pesawat Sukhoi 27 Sukhoi 30 dan Sukhoi 35 jadi apakah Uni Soviet menguntungkan Indonesia bisa ya bisa juga tidak berdirinya kembali Uni Soviet dianggap hal mustahil oleh sebagian besar orang namun dikhawatirkan akan mendorong dengan penguasa Rusia saat masih berbentuk monarki Rusia berbeda dengan kehidupan kerajaan yang selalu identik dengan kehidupan yang indah sejak dulu ya lingkungan kekaisaran Rusia sudah diwarnai sama politik yang kejam haus kekuasaan persaingan perebutan tahta kebohongan dan bahkan sampai pembunuhan anggota keluarga pernah terjadi loh dari tahun 800-an hingga tahun 1918 ada sekitar 107 raja atau kepala monarki yang pernah berkuasa nah dari 107 raja itu salah satu penguasa yang amat disegani adalah Ivan Vasilyevich dia ini adalah pangeran agung Moskow dan penguasa Moskow pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tsar seluruh Rusia dari tahun 1547 hingga 1584 setelah itu ia pun juga mendapat julukan Ivan yang mengerikan akibat pemerintahannya yang keras saat itu ibu kota Rusia bertempat di Moskow nah Ivan keempat ini memulai pemerintahannya dengan merombak pemerintahan pusat dan membatasi kekuasaan bangsawan secara turun-temurun kemudian ia memulai terornya dengan melenyapkan keluarga bangsawan papan atas setelah itu kematian istri pertamanya kekejamannya gak sampai disitu aja ia bahkan dengan tega menghabisi nyawa anaknya sendiri saat marah dan menyakiti anak menantu perempuannya saat sedang hamil waduh sama keluarga sendiri aja kejam ya apalagi sama orang lain kepala monarki Rusia yang disegani selanjutnya adalah Adipati Agung Nikolai alias Nikolai II yang sekaligus menjadi Sar terakhir sebelum revolusi yang mengubah Rusia menjadi Uni Soviet dia ini mulai berkuasa pada tahun 1894 hingga 1917 saat Nikolai II berkuasa ibu kota Rusia saat itu telah dipindahkan ke St. Petersburg oleh Sar sebelumnya nah saat berkuasa ia Sar Nikolas II membentuk Duma sebagai dewan perwakilan rakyat tapi faktanya mereka justru tidak pernah mendengar aspirasi warga pemerintahannya juga dianggap buruk karena tidak memilih orang-orang dengan kemampuan yang cukup melainkan hanya memilih orang yang disukainya saja untuk bergabung dengan pemerintahan gimana gak kacau banyak rakyat Rusia yang kala itu masih diperlakukan seperti budak dan tidak mendapatkan haknya perlakuan otoriter Sar Nikolas II ini yang kemudian menjadi salah satu pemicu revolusi Rusia pertama pada bulan Februari yang menyebabkan Nikolai II ini atau Nikolas II ini dipaksa mengundurkan diri dari tahtanya bahkan hingga dieksekusi mati bersama keluarganya meskipun disegani kemarahan rakyat ternyata juga bisa menjatuhkan kekuasaan seselanjutnya setelah Nikolai II ini yang tadinya turun tahta maka dibentuklah pemerintahan sementara yang liberal dan dipimpin sama Alexander Karensky namun karena Alexander Karensky dianggap lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia Vladimir Ilyich Ulyanov atau lebih dikenal dengan Lenin dari partai Bolshevik memimpin revolusi kedua Rusia pada bulan Oktober 1917 revolusi ini yang kemudian dikenal sebagai revolusi Oktober nah revolusi ini menjadi titik awal masuknya aliran komunis di Rusia dan akhirnya pada tahun 1922 Lenin membentuk Uni Soviet yang terdiri dari Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Republik Sosialis Soviet Belarusia sebagai tokoh revolusioner Lenin ini dianggap berjasa karena berhasil meredam perang saudara namun dianggap sebagai sosok yang kejam bagi rakyat anti-Bolshevik ia pun menjadi pemimpin Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia sejak tahun 1917 lalu menjadi kepala pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1922 hingga kematiannya di masa Lenin pun ibu kota Rusia kembali ke Moskow saking terkenalnya ia menjadi salah satu penguasa yang jasadnya diawetkan dan disemayamkan dalam peti kaca agar peziarannya masih bisa melihatnya langsung di Mauselium Lenin Moskow setelah Lenin meninggal akibat stroke di tahun 1924 ia pun digantikan oleh Sekretaris General Partai Komunis Uni Soviet Joseph Stalin yang kemudian diangkat menjadi kepala pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 hingga kematiannya di tahun 1953 saat ia menjadi pemimpin ibu kota negara juga masih di Moskow Stalin dikenal sejak muda sudah menjadi pengikut setia Lenin karena memiliki mimpi yang sama yaitu menciptakan negara sosialis yang ideal yang makmur dan sejahtera sayangnya mimpi hanya menjadi mimpi Stalin justru menjadi pemimpin yang dicap kejam gila kekuasaan maniak tidak berpri kemanusiaan dan semacamnya Stalin menginginkan persamaan pendapat dan membungkam semua yang berbeda pendapat dengannya yang membuat namanya dikenal sebagai diktator kejam sampai akhir hidupnya Stalin dianggap bertanggung jawab atas kematian lebih dari 20 juta rakyatnya sendiri akibat kerja paksa kelaparan hebat dan pembunuhan lawan politiknya sendiri gila pemimpin terbesar Uni Soviet berikutnya ada Nikita Khrushchev yang berkuasa dari tahun 1955 sampai 1964 masa pemerintahnya yang paling dikenang adalah program ruang angkasa dengan meluncurkan roket Sputnik pertama pada tahun 1957 dan disusul dengan pengiriman kosmonot Yuri Gagarin yang menjadi manusia pertama ke ruang angkasa di tahun 1961 namun sebenarnya program utama Nikita adalah destalinisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kultus Stalin dan ajaran-ajarannya yang dianggap telah menciptakan teror bagi masyarakat Uni Soviet serta mencetuskan beberapa reformasi kebijakan dalam negeri yang dianggap cukup liberal namun banyak juga yang menilai kepemimpinannya seringkali sewenang-wenang dan dianggap gagal pada bidang pertanian dan menimbulkan perselisihan dengan China serta resolusi yang memalukan dari krisis rudal Kuba yang akhirnya berujung pada kudeta atas dirinya ia pun mundur dari posisinya sebagai sekretaris pertama partai dan ketua Dewan Menteri Uni Soviet sekarang kita beralih ke Boris Yeltsin yang mulai berkuasa saat Uni Soviet sudah pecah dan berganti menjadi Republik Rusia meski ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai anggota partai komunis setelah memenangkan pemilu Boris Yeltsin justru percaya pada reformasi pasar bebas dan sistem demokratis Boris Yeltsin dianggap berhasil mengantarkan masyarakat kepada sistem yang lebih bebas dan terbuka selama dua periode meski pada masa pemerintahannya ia harus menghadapi tantangan ekonomi banyaknya kasus korupsi dan kejahatan ditambah Republik Chetchnya memisahkan diri yang membuat pengaruh Rusia di mata dunia menjadi berkurang bahkan membawa Rusia jatuh dalam krisis ekonomi yang hebat pada tahun 1998 akibat pinjaman dana dari negara-negara Barat Boris pun mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 31 Desember 1999 dengan citra sebagai seseorang yang mengecewakan dan dibenci rakyatnya baik setelah Boris mengundurkan diri majulah Vladimir Putin yang merupakan presiden dengan masa jabatan terlama kedua di Eropa bayangin aja Putin sebelumnya menjadi perdana menteri dari tahun 1999 sampai 2000 lalu menjadi presiden dari tahun 2000 sampai 2008 dan kembali menjadi perdana menteri dari tahun 2008 sampai 2012 sekarang Putin telah menjadi penguasa Rusia sejak 7 Mei 2012 yang berarti sudah 10 tahun belum ditotal sama pengalaman sebelumnya gak heran kalau akhirnya seluruh dunia jadi segan gimana gak segan Putin sebelum jadi penguasa ia udah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya sebagai intelijen Rusia saat bergabung dengan KGB jadi udah punya banyak pengalaman dalam dunia politik salah satu cara klisen namun telah turun-temurun dilakukan para pendahulunya untuk mempertahankan kekuasaan yaitu dengan melenyapkan para musuh politiknya membunuh para pembangkang dan menggunakan taktik intimidasi agar bisa menggoyahkan orang lain sebagai negara yang kekuatan militernya tidak diragukan oleh dunia Rusia memang selalu punya caranya sendiri dalam menjalankan operasi-operasi bersenjata salah satu yang paling mencengangkan adalah mendirikan pasukan militer swasta bernama Wagner Group yang melakukan operasi secara global dan tentu saja seringkali bertugas atas kepentingan Rusia sebagai pasukan militer swasta Wagner Group tentu saja memiliki beragam sisi gelap mulai dari menjadi senjata utama Rusia untuk lari dari tanggung jawab hingga percobaan pengkhianatan ke Rusia yang baru-baru ini terjadi mendengar segala hal menarik tentang Wagner Group ini mari kita menyelam untuk lebih jauh untuk mengetahui segala sisi dari Wagner Group milik Rusia membahas Wagner Group serta hubungannya dengan Rusia memang satu hal yang rumit dari aturan yang ada sebenarnya pasukan tentara bayaran adalah hal yang ilegal di Rusia makanya pada tahun 2022 kemarin Wagner kemudian terdaftar sebagai perusahaan militer swasta di Rusia yang katanya tidak memihak siapapun termasuk Rusia sendiri hal ini tentu saja tidak masuk akal karena mana mungkin Rusia ingin Wagner mendirikan markas di wilayahnya yaitu di bagian timur Saint Petersburg jika mereka bukanlah sekutu yang baik bahkan dari beragam rumor yang beredar Wagner menggunakan fasilitas militer milik Rusia seperti pangkalan militer senjata transportasi perawatan medis bahkan paspor militer Rusia bukan cuma itu pemerintah Rusia juga diyakini akan mendanai kelompok ini hingga akhir 2023 mendata namun apa boleh dikata tidak satupun yang berani mengusik hubungan sebenarnya antara Wagner dan Rusia karena resikonya yang amat tinggi nah status tidak berpihak dari Wagner tadi tentu saja sangat menguntungkan Rusia untuk terus membersihkan tangannya dalam beragam operasi militer yang mereka kehendaki cukup meluncurkan Wagner menggunakan nama anonim semua bisa berjalan dengan lancar contohnya saat pasukan ini diluncurkan ke Mozambik Venezuela Libya Afrika Tengah Syria dan yang paling anyar Ukraina semuanya untuk apa? jelas untuk kepentingan Rusia hubungan bayangan antara Rusia dan juga Wagner memang sudah tercium sejak lama pasukan militer yang didirikan dan mulai beroperasi tahun 2014 ini diyakini dibentuk oleh Dmitry Ukin yang merupakan perwira pasukan khusus GRU nah GRU sendiri ini adalah badan intelijen terbesar di Rusia yang merupakan mantan rumah dan tempat mengabdi dari presiden Rusia sekarang Vladimir Putin jadi tidak bisa dipungkiri kalau keduanya begitu dekat karena datang dari instansi yang sama jika mengenyampingkan rumor Dmitry Ukin tadi pria bernama Yevgeny Prigozhin yang sekarang disebut sebagai pendiri dan pengendali Wagner juga tidak jauh dari jangkauan Putin pria ini dulunya adalah pengusaha catering dan restoran yang secara eksklusif melayani Putin dan orang-orang penting di Rusia makanya codename dari Prigozhin itu adalah Putin Shev atau Koki Putin tentu saja perubahan dari pengusaha catering menuju pengusaha militer swasta bukan hal yang tidak mungkin jika kita melihat kedekatan mereka berdua jadi memang tidak bisa dipungkiri ya kalau Rusia melanggar aturan mereka sendiri dimana seharusnya mereka melihat tentara bayaran itu adalah hal ilegal tapi malah menggunakan Wagner Group dan bahkan memberi fasilitas lebih selain sebagai tempat cuci tangan yang baik untuk melakukan operasi militer bagi Rusia sisi gelap lain dari Wagner Group datang dari pola perekrutan mereka yang membabi buta kita sama-sama tahu ya kalau untuk menjadi militer tentu dibutuhkan beragam kualifikasi mulai dari umur tinggi badan kesehatan fisik dan lain-lain misalnya saja di Indonesia nih untuk bisa menjadi tentara disini umurnya minimal harus 17 tahun 9 bulan lalu tinggi 163 cm dan melalui serangkaian tes nah hal untuk Wagner ini tidak ada sama sekali dan perekrutan yang dilakukan sungguh serampangan coba lihat foto Prigozhin saat konflik Ukraina dan berfoto bersama pasukan Wagner yang merupakan anak di bawah umur dan orang berusia senja kebanyakan orang yang tergiur untuk masuk ke Wagner itu datang dari gajinya yang tinggi dari berita yang ditemukan pasukan Wagner dibayar 2 kali lebih besar ketimbang tentara Rusia pasukan Wagner mendapat bayaran 220 ribu rubel atau 36,5 juta rupiah per bulan sedangkan tentara Rusia hanya 100 ribu rubel atau 16 juta rupiah per bulan selain mampu merekrut pengangguran yang datang dari anak muda dan generasi lanjut dengan gaji yang tinggi Wagner juga merekrut para narapidana dengan janji 6 bulan mengabdi langsung bebas penjara nah dengan segala godaan duniawi ini sebuah kewajaran jika tentara bayaran grup ini mengalami peningkatan pasukan jumlah signifikan di tahun 2014 pasukan Wagner grup cuma diperkuat 250 personil lalu tahun 2016 melonjak jadi seribu personil dan kemudian di Desember 2022 meledak jadi 50 ribu personil sebagai tentara bayaran seringkali identitas kliennya disembunyikan untuk menutup misi-misi dibaliknya tak cuman itu karena pola perekrutannya yang tidak wajar Wagner grup juga jadi sarang yang baik untuk beternak kejahatan lewat aksi tanpa ampun seringkali pasukan militer ini dikaitkan dengan beragam kejahatan perang dan juga kematian yang mencurigakan salah satu contoh yang paling sering dibicarakan datang pada tahun 2018 kemarin di tahun tersebut Wagner tengah beroperasi di wilayah Republik Afrika Tengah tanggal 30 Juli 2018 tiga wartawan Rusia bernama Kirill Ratchenko Alexander Rastorguyev dan Orkan Zemal dinyatakan meninggal setelah diserang oleh kelompok bersenjata tidak dikenal dari awal yang dicurigai melakukan pembunuhan tersebut adalah kelompok Wagner karena tiga wartawan ini memang tengah meliput aksi mereka di Afrika Tengah dan membocorkan beragam fakta menjengangkan seperti penjarahan penyandraan dan yang paling gila yaitu penguasaan tampang emas nah tuduhan makin jelas saat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang seharusnya memperjuangkan keadilan untuk ketiga jurnalis tersebut malah acuh tak acuh dan membuat pernyataan bahwa ketiganya melakukan perjalanan tanpa akreditasi resmi jadi di luar tanggung jawab pemerintah Rusia setelah beragam keberhasilan dan sumbang sinyah terhadap Rusia Wagner yang telah berkembang dari segi jumlah perlengkapan skill dan juga pengaruh mulai memasuki level yang tidak terduga pada Juni kemarin siapa sangka kalau Wagner yang loyal pada Rusia berbalik menyerang negara beruang merah dari apa yang diketahui hal ini terjadi karena bos Wagner Prigozin merasa bahwa dirinya dan Wagner ingin disingkirkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dari beragam pihak juga memberitakan bahwa kudeta ini adalah imbas tidak adanya kemajuan invasi Rusia ke Ukraina makanya Sergei Shoigu dianggap tidak kompeten di akhir cerita dari penyerangan Wagner ke Rusia Putin memang mampu meredahkan suasana dan Wagner menarik pasukan mereka Putin tentu tidak senang dengan tindakan Wagner tersebut jadi memilih untuk mengirim Wagner menuju Belarusia yang merupakan sekutu Rusia tempat ini dipilih Putin karena bisa menimbulkan hubungan yang baik bagi Belarusia dan Rusia untuk ke depannya bagi Belarusia keuntungan yang didapatkan adalah pasukan Wagner mampu memberi pelatihan pada pasukan pertahanan Belarusia dan untuk Rusia ini adalah jalan masuk yang apik untuk melakukan penguasaan di celah Sualki Polandia yang jadi pintu gerbang NATO di sekitar Belarus oleh Belarus Terima kasih.